Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Senupa Dompat Kali ini kita mencoba salah satu game strategi yang baru teman-teman Yaitu Axe of Evolution Jadi seperti apa nih gamenya ya? Kayaknya gamenya ini tema-tema luar angkasa teman-teman Ini kita lihat cuplikannya, dia ada pergi ke luar angkasa astronotnya Dan dia melewati timelight ini ya Dimana dia pindah-pindah ini ke masa-masa waktu dari waktu jaman dahulu Sampai waktu yang paling modern Nah ini kita akan lihat nih gimana cara mainnya Apakah ini game online, apakah ini game offline Apakah ada pemain-pemain yang lainnya juga Kita akan coba di game kali ini teman-teman Nah pertama-tama kita jatuh ke sebuah tempat ini Kita diberikan apa? Oh ini ternyata kita di jaman kurba teman-teman Untuk grafiknya sih, grafiknya lumayan ya Nah ini dia, kita ketemu sama sesepuhnya Dia pakai baju Asrono sendiri nih ya Sedangkan orang-orang lain masih barbarian semua Tiba-tiba ada yang membakar kota teman-teman Desanya dibakar ini Oke wizardnya dia membakar kotanya sepuh Ini dia teman-teman, banyak sekali cutscene-nya di game ini Kita disuruh tembak Wah canggih juga Musuhnya masih pakai kapal, dia bawa pistol teman-teman Maklum karena dia dari jaman modern ya Pindah ke jaman dahulu kala Jadi dia punya teknologi-teknologi di masa kini teman-teman Jadi seperti apa nih gamenya teman-teman Disini ada powernya juga di sebelah kiri Ada sumber dayanya di sebelah kanan atas Dan gambarnya seperti ini teman-teman Gambarnya bagus, cerah ya Kita pertama-tama disuruh memperbaiki storehouse kita nih Kota kita nih harus diperbaiki Oh bukan ya, ini storehouse Yang ini kayak aulanya gitu teman-teman Oke aulanya sudah jadi Kita sudah menyelesaikan misi yang pertama Kita ambil dulu hadiahnya Seperti biasa teman-teman Pada umumnya game-game strategi Selalu ada misi-misi tutorialnya terlebih dahulu Yang wajib kalian kerjakan teman-teman Ini game-game yang termasuk game baru ya Game Acts of Evolution Apakah ini akan menjadi alternatif buat kalian Yang mencari-cari game strategi terbaru teman-teman Di tahun 2023 ini Oke kita sudah menanam padi nih ya Gandum apa padi nih Kita tanam lagi Kita selesaikan dulu misinya Sebelum kita mengerjakan misi berikutnya Misi berikutnya disuruh mencangkul lagi teman-teman Ini dia ada sistem pekerjanya juga ya Jadi pekerjanya akan keluar Dan akan bersih-bersih Jadi animasinya bagus disini Niat gitu animasinya Oke kita perbaiki dulu gerbang kita Ini yang dari kayu yang kelihatan tipis Setipis tembok triplek Kos-kosan kalian ya Nah ini dia nih Kita claim dulu hadiahnya Dan ada seseorang nih Seperti siapa? Seperti Cleopatra teman-teman Betul saja ya Ada Cleopatra di tengah-tengah game ini teman-teman Apakah akan menjadi hero kita yang pertama? Oke kita akan serang dulu barbarian jahat nih Kita tidak suka barbarian jahat teman-teman Kita harus hajar dulu Tapi sebelum itu kita disuruh membangun altar Apakah kita akan memanggil Sebuah hero baru? Coba kita summon teman-teman Summon satu yang gratis nih Pertama kali gratis Siapakah kira-kira akan menjadi hero pertama kita disini? Jeng-jeng-jeng Ini dia Separta teman-teman Wah mantap sekali ya Bawa Prisai dan juga bawa tombak Oh nggak cuma satu Dapat dua Tideus juga Oke kita mendapatkan satu hero epic Dan satu hero elite Epic itu yang warnanya ungu Elite itu yang warnanya biru Biasanya seperti itu teman-teman Dan biasanya yang paling bagus itu adalah Legendary yang warnanya emas Oke kita sudah bisa Oke kita sudah bisa menggunakan Tiga hero sekaligus Begitu duel teman-teman Langsung saja kita battlekan Seperti apa nih battle-nya di tutorial Biasanya nggak begitu sama Dengan battle yang ada nantinya ya Jadi kita lihat dulu saja Dan tonton seperti apa Duel-duelnya disini teman-teman Untuk battle-nya seperti ini ya Duel-duel yang tidak di map gitu teman-teman Ini seperti melawan-lawan musuh secara langsung Oke langsung saja kita sikat Barbarian yang jumlahnya banyak ini Dengan tiga hero kita Kita tidak dibantu sama pasukan-pasukan teman-teman Ini langsung pakai skill-skill ya Dan disini aku belum ada menemukan versi PC-nya Jadi baru bisa dimainkan Apabila kalian memainkan Apabila kalian memainkannya di emulator Apabila kalian memainkannya di laptop Ataupun di PC Kalian harus menggunakan emulator teman-teman Otomatis kalau misalnya menggunakan emulator Tidak selancar Langsung memakai patch di PC Oke ini sepertinya kayaknya leadernya ya Jadi langsung saja kita sikat ini leadernya Dengan ketiga skill kita Supaya bisa cepat menang Karena Sparta kita ini darahnya udah sisa setengah lagi ya Udah mau habis juga darahnya Dan kita memenangkan pertempuran pertama kita teman-teman Kita claim dulu tutorialnya Apakah di game ini tutorialnya akan berblit-blit dan panjang lebar Mudah saja tidak ya Mudah tutorialnya tidak begitu panjang teman-teman Jadi kita bisa langsung lihat Keseruan di game ini Oke kita sudah naik power nih Menjadi 41.000 Cukup cepat juga naik powernya Belum apa-apa sudah 41.000 teman-teman Kita lanjut lagi skip-skip disini Oh ada kedatangan tamu Bukan ya Ini ada orang sakit Disembuhkan sama eldernya teman-teman Sama sesepuhnya Kayaknya kita akan mempelajari Gimana caranya membuat Rumah sakit nih ya Untuk menyembuhkan pasukan yang terluka Kita disuruh bangun ini Oh enggak pertama-tama Kita disuruh membangun tempat Untuk melatih pasukan Recruitment troops ya Kita lihat nih Troopsnya yang bisa dilatih Seperti apa Troops di game ini Di game ini Troopsnya itu Macem-macem teman-teman Nggak cuma satu orang Satu orang Tetapi sekali beli satu paket Yang ini ada yang naik Babi hutan Kemudian ada yang bawa Match ya Ataupun pentungan Ada yang bawa slinger teman-teman Kalau misalnya yang level 2 Kita belum bisa lihat ya Kita baru bisa melatihnya Terlebih dahulu Oke kita sudah selesai Melatih pasukan Kemudian kita bisa latih lagi enggak Oh kemudian kita suruh back ya Dan kita disuruh Menyelamatkan orang Yang terluka disini nih Kita explore dulu Kita pakai dulu Settingan pertama Kita mars Berangkatkan orang-orang kita Wah Tampilan hero Dan juga pasukannya Ini mantep banget teman-teman Kita bisa menggunakan Tiga hero sekaligus Dan juga membawa pasukan disini Oke kita menolong orang yang terdampar disini Dan dia akan bergabung bersama kita Menambahkan jumlah pasukan kita Dan di tengah-tengah Bukit ini ya Tiba-tiba ada batu longsor yang jatuh Ini kira-kira apa Coba kita singkirkan Oke kita bisa menyingkirkan batu teman-teman Kita tarik ini kesini Kita akan gerakan pasukan kita Maju lagi ke depan 821 pasukan Akan bertemu melawan 600 pasukan barbarian Kita akan lihat duelnya Seperti apa teman-teman Nah inilah duel yang sebenarnya ya Jadi duel-duel yang biasanya ada di game strategi Ya seperti ini teman-teman Langsung saja sikat gitu ya Setelah kalah Dia bergabung bersama kita Dan sepertinya kita harus melawan Gerombolan berikutnya teman-teman Kita membawa jumlah 909 pasukan nih Lebih banyak daripada yang sebelumnya Di tengah-tengah ini Ada tempat yang tersembunyi Dan kita akan coba Masuk ke dalam disini ya Wah mainnya wave lagi teman-teman Mainnya gelombang lagi nih Kita harus mengalau gelombang-gelombang ini Yang sebelah kanan ini Skillnya Cleopatra Yang sebelah kiri ini Skillnya Tideus ya Yang tengah ini skillnya dari Separta teman-teman Yang Separta ini langsung ngecharge gitu dia ya Langsung dorong pakai prisai Tapi dia begitu maju Ini dia maju beneran ke depan Oh enggak ya Balik lagi ternyata Waduh Cleopatra nya kalah teman-teman Gimana nih kalau kalah Apakah kita harus mengulang Ternyata bala bantuan datang dari belakang nih Ada orang yang membantu kita Napoleon Wah wah Napoleon membantu kita teman-teman Dengan pistolnya Sekarang kita bisa nembak nih Oke Senjatanya cannon teman-teman Enggak cuma pistol loh Langsung ditembak pakai cannon Atau enggak terketir musuhnya ya Meskipun musuhnya jago Kalau misalnya lawannya cannon Mau gimana coba Oke langsung saja kita kalahkan High Wizard nya nih Penyihir jahat tadi Dan akhirnya kalah juga penyihirnya teman-teman Meskipun Cleopatra sempet Tepar di awal ya Oke kita sudah memenangkan Pertempuran kedua Meskipun dibantu sama Napoleon Nah ini dia ya Kalau misalnya kalian ingin memiliki hero yang ini Kalian harus top up sebesar 19.000 Oke lanjut kita berikutnya Disuruh pulang pasukannya Kita pulang dulu aja teman-teman Buh giliran pulang Langsung bisa ngebut dia Berikutnya misinya Apakah bisa diambil lagi hadiahnya Belum bisa ya Kita disuruh membangun rumah sakit Terlebih dahulu teman-teman Untuk menyembuhkan pasukan kita Yang terluka tadi Kita heal dulu Nah Kita heal pasukan Kita ambil hadiahnya dulu Untuk ke misi berikutnya lagi nih Kita ambil dulu nih pasukan Oke datenglah Apa ini ya Kayaknya pecahan dari kapal luar angkasa kita Teman-teman Nah ini bener kan Ini kita bisa ambil teknologinya gak sih Gak bisa ya Harus ke area 3 dulu Kita kerjakan dulu Misinya teman-teman Daripada bingung Karena ini juga pertama kali Aku mencoba game ini Dan aku lupa Dan buat kalian yang bertanya Game ini size-nya berapa sih Game ini size-nya adalah 400 MB-an ya Game ini size-nya adalah Setengah giga Teman-teman Lebih tepatnya 400 MB Lebih tepatnya 400 MB-an lah Aku lupa detailnya berapa ya Kita disini disuruh membangun tempat Untuk memproduksi kayu kali ini Kita bangun dulu Kemudian kita coba kerjakan misi berikutnya Disuruh membangun port Oh ini namanya benteng teman-teman Kita upgrade dulu benteng kita ya Ini perlu waktu 5 menit Dan kita disuruh percepat teman-teman Oke kita percepat disini Pakai percepatan 1 menit Dan setelah jadi Kita disuruh menyingkirkan binatang liar ini nih Kayaknya beruang teman-teman Tapi sebelum itu kita panggil dulu Summon 5 kali hero Kira-kira kita akan mendapatkan siapa saja teman-teman Coba kita lihat Ada yang emas-emas nih Mudah ada yang legendary ya Yang pertama dapat auto pertama Ini bawa bom kali ya Bawa apa Dan inilah hero-hero yang kita dapatkan Cuma satu ya Yang epic Sisanya ini masih fragment teman-teman Oke kita kalahkan dulu ini monsternya Dan kita akan deploy Hero yang baru tadi Karena kleopatranya sudah tidak bergabung lagi ke kita teman-teman Jadi kita akan ganti hero yang baru ini Oke kita akan coba melawan Oh lawannya binatang sekarang ya Ada gajah Dan segala macemnya Ini dia lempar bong Kayaknya Juruh gitu ya Oh enggak Bukan lempar bong Ini lempar pasukan teman-teman Ternyata bisa memanggil pasukan dia Mantap juga ya Yang ini lempar tombak nih Oke keren juga Yang ini perisai Seperti tadi ya Mendorong begitu Memancing musuh menyerang ke sana Ternyata tidak Tetap Malah jadinya pertahanannya kosong Ya bahaya sekali nih Kalau maju malah hilang pertahanan ya Mendingan auto Mendingan Separta ini gak maju ke depan teman-teman Oke kita menemak Oke kita memenangkan pertempuran berikutnya Dan kita perbaiki dulu Gerbang yang di belakang Oh bukan perbaiki ya Memperluas wilayah Sebelum itu kita disuruh membangun Recompose Ini kayaknya tempat untuk men-squat-squat ya Untuk mencari tahu Informasi yang ada di peta Oke selalu ada cutscene Yang lucu-lucu disini Uh permata Itu barang buat top up Teman-teman Ini ada peti nih Kita bisa ambil hadiahnya gak sih Kita explore Oh menggunakan anjing tadi Buat explore ternyata Sambil mengambil hadiah ya Disini Oke kita sudah ambil hadiahnya Dapet craftoon Tools ya Kemudian kita balik Kita masuk ke zaman berikutnya ini Ini masih di zaman pertama teman-teman Zaman batu Belum ada apa-apanya Kita harus mencapai zaman berikutnya nih ya Supaya lebih keren lagi Oke kita skip Kita lanjut lagi Apa yang bisa kita kerjakan Apakah ini petanya sudah kelihatan semua Belum ya Ini belum bisa melihat semua bagian peta Kita harus kerjakan Tutorialnya terlebih dahulu teman-teman Kita ambil dulu hadiahnya tadi Kita claim Supaya masuk ke chapter berikutnya nih Kemudian kita diminta untuk mengupgrade Hero yang baru kita punya Teman-teman ke level 6 Jadi kita akan upgrade Ini dulu Sembari kita melihat Hero apa yang ada disini ya Ini ke level 6 dulu nih 3 4 5 Dan 6 Oke selesai Selain yang sparta ini teman-teman Kita akan lihat hero yang lain Ini auto pertama Yang tadi kita punya Kemudian Tideus Ini tadi Di bawah-bawah ini Yang legendary Ada apa aja sih Ada hero Napoleon Ini dia Waduh naik kuda teman-teman Kemudian ini ada Cleopatra Yang tadi kita lihat ya Ada juga hero King Arthur Wih keren banget nih King Arthur Armornya mantap sekali teman-teman Lanjut lagi Ada hero Jiang Jia Waduh pemancing handal ya Kemudian Ada hero Sejong the Great Ini dari Korea Sepertinya teman-teman Lanjut lagi Ada Achilles Waduh Achilles ada disini juga Kemudian Ada Bolivar Kemudian ada Tesla Wah Tesla juga ada disini Teman-teman Wih Dengar senjata yang unik ya Di senjata listrik Di tangannya Kemudian Isabella Ada Louis Kemudian ada Ramses 2 Juga disini Kemudian ada Montgomery Teman-teman Ada Asuka disini ya Kita lihat-lihat lagi yang berikutnya Ada juga Elizabeth pertama Kemudian ada Catherine 2 Waduh mata-mata ya Dan Bismarck Sekarang di hero yang epic teman-teman Ada Justinian Kemudian ada Tokugawa Leyasu Berikutnya lagi Darius pertama Mana Darius tadi nih Nah ini Darius Kemudian Columbus juga ada disini Ada Guigushi juga Lanjut lagi ada Nightingale Kemudian ada Yisunshin disini Tetapi cuma epic ya Di game ini Lanjut lagi ada Cromwell Berikutnya ada The Red Baron Lanjut lagi ada Hero Minamoto no Yorimitsu Bukan Yosishune ya disini ya Dan dia cuma hero kelas elite teman-teman Kemudian ada juga Roland Wah ini mantap juga ya Meskipun merupakan komandan biru Ini ke level 6 tadi sudah deh Oh ini belum ke level 6 ya Kita upgrade ke level 6 Nah ini tadi baru level 5 teman-teman Oke sudah ini ke level 6 Kita lanjut lagi Apa yang perlu dikerjakan Clear checkpoint 32 Kita disuruh melawan barbarian lagi teman-teman Langsung saja kita hajar musuhnya disini ya Nah ini dia pasukan-pasukan kita bergerak ke depan Mencari musuh tadi Oh nggak menebang pohon Lah jadi menebang pohon dia Oh disuruh buka dulu jalannya teman-teman Kita disuruh buka dulu jalannya sebelum jalan ke tempat berikutnya Ini musuhnya ada 1570 Apakah sanggup pasukannya Coba kita lihat ya Ini tipis-tipis banget soal jumlah pasukan kita sama musuh nggak beda jauh Keliatannya sih masih menang ya teman-teman Meskipun menangnya tipis Karena darah pasukannya juga nggak gitu banyak kita Oke setelah menang kita Kita akan lanjut meng-clearkan daerah berikutnya Ini kita disuruh menyerang bangunan lawan teman-teman Di tengah-tengah sini ada pasukan juga yang bergabung ke kita Menambah jumlah pasukan kita Sekarang kita explore Oh ini mengeksplore ya Jadi kalau misalnya bangunan itu kita explore lagi disini Oke kita mulai saja eksplorenya Kita akan panggil disini Pasukan kita yang berikutnya pemana Untuk membantu menyerang Kemudian tombak ini untuk merubos ke depan Oke kita telah berhasil mengalahkan musuhnya Sekarang kita akan pindah Ke tempat berikutnya nih Map berikutnya yang harus kita buka Oke kita explore Tapi ternyata Oh nggak ya nggak ada ya Ini cuma anjing kita aja yang langsung membuka petanya teman-teman Oke kita serang lagi disini Pasukan yang tersisa masih ada Ternyata musuhnya belum selesai perjuangan kita Kita kalahkan dulu ya Ini musuhnya Kita ambil dulu adiannya nih Kita aktifkan dulu ini teman-teman Teknologi kita nih Teknologi berikutnya adalah ini ya Fire Pottery nih Meningkatkan pengambilan kayu Sudah mendapatkan dua teknologi disini teman-teman Disini kita juga bisa memilih unit kita yang mau digunakan Mau infantry Mau pasukan apa nih Oh disuruh kavaleri teman-teman Disuruh menggantinya menjadi kavaleri Coba kita mars nih ya Sekarang dengan kavaleri yang keluar langsung kuda teman-teman Dan larinya tuh cepat Apakah dengan kavaleri yang jumlah pasukannya kala ini bisa menang Coba kita lihat duelnya Betul saja ya Dengan kavaleri serangannya bisa lebih besar lagi sekarang nih Serangan kita masih lebih besar daripada serangan lawan teman-teman Dan kayaknya hero kita nih serangannya serangan area ya skillnya Oke kita sudah berhasil menyelesaikan salah satu tempat Cuma kita kekurangan satu part lagi teman-teman Jadi coba kita lihat Ini ada gambar keluar dari awan Apakah kita sudah bisa melihat peta Yang ada di game ini Peta globalnya teman-teman Betul saja ya Disini bisa kita lihat ada peta globalnya Berarti kita nanti bisa main gamenya ini online teman-teman Bersama pemain-pemain lain Dan bisa berebutan satu server teman-teman Oke kita luncurkan saja disini Dua pasukan hero kita Untuk mengambil apa ini Ini kita melawan ya Ini marauder nih Kita ajar dulu maraudernya Jadi duel-duelnya dipeta seperti ini teman-teman Di game X of Evolution Game yang menarik buat kalian yang suka game strategi teman-teman Kita sudah mendapatkan part berikutnya Dari pesawat luar angkasa kita ini teman-teman Kita repair dulu Apakah bisa kita gunakan setelah ini Kita research disini ada teknologi-teknologinya Oh jadi ini seperti tempat pusat teknologi teman-teman Dari si tempat pesawat luar angkasa tadi Oke kita sudah research Dan sekarang coba kita kembali ke belakang Kita buka peta nih Petanya ada di sebelah kiri bawah sini ya Kalau nggak kelihatan Ini menunya ketutupan sama webcam aku Tapi ini ada disini teman-teman Di sebelah sini nih ya Ketutupan angkursi Nah menunya nih di bawah sini nih Nah disini ya Pasti kalian tau lah ya Kalau biasanya main game strategi Menu-menunya tuh nggak jauh berbeda Nah ini dia petanya Ini sudah ada wilayah aliansi Ternyata teman-teman Ini yang berwarna biru Merah ya Kemudian ungu Ini adalah wilayah-wilayah aliansi-aliansi yang ada disini Dan ini adalah world chatnya teman-teman Kita akan tes ya Harus itu Oh ini ada pemain Indonesia teman-teman Tes-tes Sekarang coba kita lihat Menu-menu yang lainnya Yang ada di game ini teman-teman Kita disini ada sebelah kanan Menu-menu eventnya yang ada di game ini Ini dia ya Salah satu eventnya Kemudian event yang lainnya Kita ambil-ambil dulu hadiahnya Kemudian ini juga ada event Membasmi musuh Kemudian happy weekend Dan segala macamnya Kalian ambil-ambil saja Hadiah-hadiah yang bisa kalian ambil di event tersebut Disini ada macam-macam menu nih Kita lihat satu persatu Yang pertama ini ada menu mission teman-teman Ini dia kita disuruh mengambil hadiah-hadiah tugas harian Yang bisa kalian kerjakan setiap harinya teman-teman Dan akan mendapatkan hadiah yang lumayan Kemudian ada misi sampingannya disini Yang bisa kalian ambil juga hadiahnya disini Berikutnya ada aliansi Tapi baru kebuka begitu chapter 5 teman-teman Jadi kita selesaikan dulu chapternya disini Sekarang kita lihat tas Disini tasnya ada menu apa aja Ada resource Ada speed up Ada buff Equipment Dan juga other Kemudian di bangunannya Ini ada apa aja disini ya Ini ada famut Kemudian ada berikut-berikutnya Bangunan-bangunan yang belum dibuka Kita harus bangun dulu nih Yang belum kita bangun Infantry, cavalry Oh cavalry ada juga ternyata ya Kemudian ada bangunan yang lain Infantry, cavalry Kemudian ada archer Belum kita bangun Kita bangun juga archernya Kita latih dulu pasukan-pasukan kita teman-teman Ternyata di tempat sini ini bukan tempat pelatihan pasukan ya Ini cuma informasi aja nih Kalau misalnya mau dapet upgrade yang berikutnya Itu harus bagaimana Harus latih yang disini Jadi tempat trainingnya itu cuma satu ya Yang rekrutment post Tetapi kayak camp ini teman-teman Ini bukanlah tempat melatih pasukan Inilah tempat untuk melatih pasukan ya Kemudian ada unit skinnya juga Ada kostum Buat pasukan kalian teman-teman Agar semakin keren lagi Keren juga nih game ya Ada kostumnya segala untuk pasukan teman-teman Dan kalau misalnya kalian login sampai 7 hari Kalian akan mendapatkan hero cromwell Jadi loginlah terus teman-teman Ini login hari kedua kok sudah dapat cromwell ini Kalau nggak salah nih ya Oke kita ambil dulu hadiah chapter 4 Kita harus ke chapter 5 dulu Supaya bisa melihat aliansinya teman-teman Dan disini kalian bisa memindah-mindahkan hero kalian Jadi nggak monoton di satu tempat teman-teman Oh kayaknya bakalan kalah kita ya Kita belum bisa nih ya Meloloskan ke chapter berikutnya Karena kalah di dunia ini teman-teman Berarti kita harus memperkuat commander kita dulu Apabila kita mau bisa lolos Kita naikkan dulu ya ke level 6 dulu 7 malah nih Kemudian bisa nih naikkan rankingnya teman-teman Kita naikkan dulu rankingnya nih Start up nih ya Menaikkan bintang Oke apakah sudah naik bintangnya Sudah ke bintang 2 sekarang teman-teman Sudah lebih mantap lagi disini nih Oke akhirnya kita menang juga Setelah tadi kalah sekali teman-teman Kita memenangkan pertempuran Dan lanjut lagi Kita bisa membuka peti sekarang Kemudian kita ambil hadiah lagi Kita selesaikan dulu chapternya teman-teman Apalagi misi kita berikutnya Mengalahkan barbarian lagi disini misinya Oke setelah kita berhasil mengalahkan High Wizardnya teman-teman Kita bisa membebaskan Orang-orang yang di penjara tadi Dan kita memenangkan pertempuran tutorialnya nih teman-teman Dan ada kasinnya disini ya Ceritanya gimana orang-orang diselamatkan Tetapi ada yang Kena serangan teman-teman Kasian sekali ya Apakah kita bisa mengobati pasukan yang terluka Ada building baru teman-teman Intel Post Oke jadi Intel Postnya ini Ini buat apa nih View Intel Buat mempelajari teknologi kali ya Oh enggak misi teman-teman Ini adalah misi-misi yang bisa kita kerjakan disini nih Ini dia Kita sudah bisa keluar dari peta ya Kita bisa melihat ini pemain-pemain lain disini Yang ada di game ini teman-teman Dan juga ada sumber-sumber daya yang bisa kita ambil ya Seperti ini bisa kita ambil Query Kemudian Sawah begini Kita bisa ambil pumpnya Dan kita juga bisa melawan barbarian Disini namanya itu Marauder ya Yang ada di peta teman-teman Dan setelah setelah kita mengalahkan ya Kita bisa mengambil hadiahnya disini Oke kita keluar sekarang Dan ada kapal Apa maksudnya nih Apakah ada pertempuran di air juga nih ya Kalau misalnya ada yang di air Makin slow lagi teman-teman Ada acara menembak segala lagi ya Oke kita terbuka daratan baru disini Apakah ini akan menjadi daratan kita berikutnya Yang kita tempati teman-teman Kita explore dulu Dan misalnya kalian bingung teman-teman ya Misalnya kalian ingin mengerjakan tugas Tetapi kalian tidak tahu bagaimana caranya ini ya Bisa naik ke jaman Iron Egg Dan disini ada bagiannya dari teknologi yang hilang Kalian tinggal klik aja nih ya Yang belum ada kemudian pilih explore chest and gate Kalian akan diberitahu Dimana lokasi dari barang yang gak ada tersebut teman-teman Jadi bisa membantu kalian disini ya Untuk mempermudah menyelesaikan misi-misi yang ada di game ini Oke sudah ada 4 alat Kita upgrade jamannya ke jaman Iron sekarang teman-teman Sudah mulai pakai besi disini nih Tampilannya pun sudah lebih keren lagi ya Kita sekarang terbuka apa nih Pasukan pisen ataupun pasukan warga Atau pasukan profesional Kemudian ini ada jaman batu Ataupun jaman Iron Egg Oh ini perubahan-perubahan pasukan-pasukan yang ada teman-teman Kita sudah masuk ke jaman berikutnya ini Ke jaman Iron Egg Oke karena disini misinya ada menggacah lagi teman-teman Jadi coba kita gacah dulu ya Gacah 5 Mudah kita bisa mendapatkan salah satu Hero Commander Legendary teman-teman Kita dapat Yisunshin disini ternyata Kemudian berikutnya siapa lagi? Baru fragment aja ya Kita gacah lagi 5 teman-teman Barangkali sekarang bisa dapat Hero Legendary nih Dari gacah gratisan Gak dapat teman-teman ya Oke lah kalau begitu Kita kembali yang penting misi kita sudah selesai disini Kita bisa ambil misinya Kita disuruh Meng-upgrade research expedition line up teman-teman Kita upgrade dulu ya Supaya punya nih 1 menit Dan disini kita juga bisa mengatur foto profil Dan informasi tambahan yang lainnya Kita ganti dulu menjadi Sen2424 ya Sen2424 kita edit Pertama kali itu gratis Tapi tidak boleh menggunakan angka teman-teman Oh tentu main Nnya aja nih Oke sudah ganti nama kita Sekarang power output 300 ribu teman-teman Dan sampai disini dulu video kita kali ini Tentang game Age of Evolution Game strategi yang bertemakan Jaman-jaman dari jaman perubah Sampai jaman modern teman-teman Gimana nih pendapat kalian soal game ini Silahkan kalian baku hantam di kolom komentar Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton